walaupun di angkatan kedua itu sempat gagal kan lebih gemeteran lagi lebih sok lagi bisa gak menembus ke nomor satu tapi alhamdulillah dengan kegigihan pelatih menenangkan hati saya dan meyakinkan saya untuk bisa jadi juara satu alhamdulillah saya yakin pasti saya bisa di porsil terus gak ada berhentinya kecuali hari minggu walaupun sama pelatih hari ini harus libur saya gak mau libur latihan saya belum puas aku belum puas jadi aku ngambil liburnya satu minggu satu kali aja yaudah gak apa-apa pelatih capek saya capek gak apa-apa yang penting saya bisa dapatkan hasil yang memuaskan dulu sebelum jadi atlet saya ini suka jahit memang cita-cita awal itu pengen buka-buka cita ini ada cerita para puan Kak Eneng ini ini aku dikoreksi ya kalau salah Kak Eneng tuh kan juga mulai karir sebagai atlet di usia 32 tahun betul ya? iya 32 tahun sebetulnya kalau untuk jadi atlet itu ukurannya kayak terhitung apa bilangnya masih apakah aku tuh pikirnya soalnya atlet tuh mulai tuh kayak harus dari muda-muda gitu tapi dari ternyata bisa ya Kak? bisa kalau di kalau di olahraga disabilitas masalah usia tidak jadi halangan dan hambatan selagi kita mampu dan bisa berprestasi kenapa enggak saya pun merasa mampu dan yakin bahwa saya bakal bisa gitu jadi saya coba berlangsung setiap hari tapi kan alhamdulillah hasilnya bisa itu jadinya beda antara atlet dengan disabilitas atlet di pabel dengan yang tidak gitu ya Kak? sebetulnya ya soal usia ya karena kan atlet di pabel kan usah dicari enggak kayak atlet umum kan banyak yang mau banyak lah orang-orang yang beda sama atlet di pabel kan manusia langka manusia luar biasa lagi Kak? iya manusia langka susah dicari susah dicari terus kalaupun ada kan jarang-jarang kalau dengan keterbatasan ada yang semangat ada yang minden karena kan belum tahu olahraga disabilitas kayak apa gitu mungkin sekarang kan udah banyak yang orang-orang disabilitas terus olahraga semoga yang di pelosok-pelosok desa yang belum tahu adanya olahraga ini melihat di media sosial mereka terketuk hatinya untuk ikut olahraga kalau Kak Eneng sendiri pada saat akhirnya memutuskan jadi atlet gitu motivasinya datang dari mana Kak? motivasinya melihat dari media sosial banyak orang-orang di pabel gitu yang yang udah senior-senior mereka berprestasi gitu kenapa saya juga gak bisa kayak mereka gitu jadi saya nyoba gitu tapi aku kan coba ngikutin mereka yang udah punya prestasi ke luar negeri di dalam provinsi di daerah juga gitu oh jadi waktu akhirnya sebelum Kak Eneng memutuskan itu karena lihat-lihat di medsas juga ya jadi di media sosial ya terus pernah ketemu dengan orang disabilitas langsung yang sudah berprestasi gitu jadi saya juga pengen kayak kakak gitu itu ketemu siapa Kak? ketemu temen lah ketemu-temen pas waktu lagi main lah terus ketemu bendahara jabat terus ditawarin ikut apa seleksi lah saya nyoba-nyoba dan akhirnya saya pun suka dan mau gitu nyoba ikut gabung di olahraga disabilitas sebelumnya sebetulnya kegiatannya Kak Eneng apa sih sebelum jadi atlet Kak? dulu sebelum jadi atlet saya ini suka menjahit menjahit pakaian ikutan khusus menjahit akhirnya kan bisa menjahit pakaian seperti jaket training macam-macam kayak gitu jangan-jangan nih baju-bajunya Kak Eneng juga ada yang saya ini di dari tangan yang keren juga mudah-mudahan lah sekarang bisa membuka penfeksi gitu iya merusin hobi yang lama iya dong hobi yang lama sama hobi yang baru bisa bergabung bergabung iya iya belum gak ada modal terus gimana ya tempat juga gak ada tapi sekarang udah ada jalannya dan ada rejeki insyaallah kedepannya mudah-mudahan saya bisa mengunjukkan cita-cita itu amin bisa buka usaha iya dong amin amin kakak gak selama dia jadi atlet iya juga ada berhentinya ya nah itu sebenarnya jadi pertanyaanku berikutnya sih kalau kayak pertama ya waktu kak eneng akhirnya memulai di usia 32 tadi ada tantangan tersendiri gak sih kak kayak apakah karena di usia segitu badan kita jadi butuh latihan yang lebih banyak kayak yang satu jam tambahan tadi kak atau ternyata apa tuh kak tantangan ketika memulai karir baru jadi atlet lagi di usia 32 tantangannya apa ya dulu kan pas waktu masuk ke cabur poli sempat sempat apa ya tentu saya juga ini bisa gak karena kan di besi itu beda sama di poli kan dulu aku pas awal-awalnya masuk ke poli ya dan akhirnya masuk ke poli di poli di poli mesi semua apakah mampu ini dengan usia segini gitu usia 22 tahun kayak gini megang besi tapi kan seiring waktu berjalan kita latihan tiap hari dan akhirnya bisa bertahan dari 5 kilo 10 kilo 20 kilo sampai kesetiaan kilo yang gergetnya itu dari minggu ke minggu ke bulan berlatih tiap hari alhamdulillah ada perubahan ada kenaikan makin semangat untuk berlatih karena menjadi kuat menjadi kekat menjadi kekat jadi tertantang melihat sendiri kok kemarin kok kemarin malam back sekarang udah keras gitu nah kalau itu memulai karir sebagai atlet di usia 32 tahun tapi sebetulnya di bayangannya Kak Neng sendiri Kak Neng kira-kira akan jadi atlet juga sampai usia berapa sih kira-kira atau memang udah ada standarnya gitu jadi atlet itu powerlifting maksimalnya segini gitu ada gitunya gak sih Kak? untuk sekarang gak ditarget sampai usia berapa-berapa tapi setelah saya mampu dan bisa dan masih dipasih sama negara saya akan terus berusaha untuk berjuang dan berlatih memperbanyak prestasi gitu kenapa akhirnya dari voli pindah jadinya tetap memilih dan terusin powerlifting jadi gini kalau diculikan kita kita banyakan tim satu tim kayak gitu aku ter kadang-kadang kan kalau di poli ada tim inti ada tim cadangan kayak gitu tapi kalau olahraga perorangan kan kita berjuangnya full berjuang full diri sendiri gitu jadi berjuang keras pengen rasanya aku dapat mendali dengan berjuang hasil keringat sendiri gitu kalau di poli kan kadang-kadang jadi cadangan kadang-kadang dipakai kadang-kadang enggak kan nah dari situ ada tenaga aku pengen nyoba olahraga perorangan bagaimana rasanya jadi ambil cabor sendiri gitu cabor yang olahraganya sendiri enggak sama tim kayak gitu tapi alhamdulillah saya suka dan saya senang ikuti cabor ini gitu jadi latihannya makin keras makin disiplin lah enggak tergantungan sama orang lain kan kalau di tim ah dia yang paling bisa jadi kita nyantai kalau di tim kan kayak gitu kalau di perorangan kan otomatis 100% harus bekerja keras mendapatkan hasil yang baik jadi dari situ latihannya diporsil terus enggak ada berhentinya kecuali hari minggu gitu walaupun sama pelatih hari ini harus libur saya enggak mau libur ini saya belum latihan saya belum puas aku belum puas jadi aku ada libur aku ngambil liburnya satu minggu satu kali aja yaudah enggak apa-apa saya capek pelatih capek saya capek enggak apa-apa yang penting saya bisa dapatkan hasil yang memuaskan gitu tapi alhamdulillah ya ikut kejurnas di Solo ya ikut kejurnas di Solo alhamdulillah dapat emas nah dari situ pengen lagi pengen lagi nanti pas peparnas aku harus dapat medali emas jadi latihannya terus enggak berhenti-berhenti Kak itu kemenangan jadi agak nagih kayaknya keaneng ya iya ketagihan sebenarnya ketagihan apalagi sekarang udah dapat medali dua kan kedepannya makin lebih peneran lagi pengen lagi bisa mempertahankan prestasi ini terus yang dihadapin sekarang kan nanti bulan November November ya medali emas lagi harus itu harga mati enggak boleh enggak dapat medali keren 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 momen ya kalau misalnya sebagai atlet nih salah ini akhirnya yang sebetulnya paling berkesan tuh apanya sih yang mana sih keren momen menang menang emas momen keluarga bangga dengan prestasi atau momen ada fans yang nyelamatin atau apa tuh jadinya keren pas di pengalungan medali tuh itu yang paling memang membanggakan jadi begini hasil kerja keras saya alhamdulillah terus abis itu kan pastilah kalau keluarga ikut seneng terus kru angkat berat juga ikut seneng terus dari ketua-ketua saya pencap pencap saya teman saya juga mereka kan ikut seneng juga pemerintahan pemerintahan di kepemerintahan daerah juga ikut seneng sudah mengharumkan nama daerah karena katanya di daerah kami baru kali ini ada yang bisa mengharumkan nama daerah aku tuh gak tau ya mungkin teman-teman juga orang-orang yang nonton juga mungkin punya perasaan yang sama ya terus pas akhirnya ada yang menang Indonesia gitu kan yang menang medalinya dikalungin terus bendera bendera merah putih berketer kita aja yang nonton di rumah kan bisa wah gitu ya bisa bulu kuduknya sampai merinding-merinding bahagia gimana yang dikalungin beneran ya yang dikalungin beneran sebenarnya itu perasaannya campur aduk antara sedih sedihnya sedih bahagia gitu sedih sedihnya kita sudah melewati masa-masa kritis masa-masa latihan kita selama sekian tahun dan akhirnya hasilnya sangat memuaskan dan di luar jangkauan juga yang gak diharapkan ternyata terwujud gitu tapi kalau ada momen yang menyenangkan ada momen yang gak menyenangkan juga gak sih kak gak ada sih apa yang momen yang gak menyenangkannya oh iya ada pas lupa itu kayaknya kak lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya pas pengibaran bendera sakterat putih lupa kak gak tanya cuman kayak gini aja lupa itu sebenarnya lupa tiba-tiba kan udah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya kok yang lain hormat saya enggak ternyata saya lupa kak sakit karena kita kan juga dituntut sama negara nah itu dia tuh gak boleh lulah kita udah kita gak boleh galau lama-lama karena malu sama negara kita udah dikasih makan enak tidur yang enak fasilitas yang bagus masa kita harus diam aja kita juga harus bisa loh ngelawan rasa malas dan rasa takut itu tiba-tiba 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 tiba-tiba